wuhh serem ya podcastnya dediko buzer sama dokter richard lee yang mengenai jessica itu bahasan soal jessica katanya di takedown wow seru nih wah ada sesuatu nih dibalik ini semua hmm soalnya kalau orang yang memang bener apa merasa berkabung merasa dia ke merasa kehilangan oleh anaknya dan sebagainya dia nggak perlu harus takut dong gitu loh kok ini kayak terkesan takut gitu loh ya kalian aduh saya tuh sebenarnya pengen banget gitu mengupas tentang bapaknya Mirna itu kenapa sih dia vokal sekali gitu ya harusnya nggak perlu kayak begitu seorang ayah memang benar tuh apa namanya merasa kehilangan karena anaknya meninggal itu wajar ya ada ekspresi yang kemarahan kecewa dan sebagainya namun tidak seperti ini gitu loh yang terkesan ya terkesan dia itu arogan banget gitu yang terkesan dia berupaya untuk menggiring semua opini untuk menyalahkan jessica gitu namun tidak didukung dengan keterangan-keterangan yang memang eh benar-benar ada gitu ya seperti otopsi tidak dilakukan lalu katanya dia tangannya gatel-gatel katanya itu sebagai bahan pemberatannya jessica dan sebagainya dan banyak hal lagi ya yang yang apa ya yang dalam tanda kutip gitu ya ya tapi kan saya juga tahu isinya apa gitu loh sebenarnya ya udahlah saya nggak mau ngomong saya sudah menyentil dari setiap video saya artinya kalianlah para netizen yang bergerak karena bagaimanapun juga suara kalian adalah apa justice untuk jessica seperti itu bener nggak jadi nih sekarang kan ulang tahunnya dia jadi kalian tetap harus bener-bener menyuarakan untuk keadilan jessica oke guys jangan sampai anda terkecoh dengan semua tekanan-tekanan yang dilontarkan oleh Bapaknya Mirna ya waktu pembacaan putusan kasus jessica kubisianida saya melihat sebelum putusan tersebut saya melihat keluarga alamakum Mirna tidak berpakaian seragam yang sangat kelihatan kreng mentreng bahkan ada bunga di kantong baju masing-masing semua seragam dan pakaiannya itu bukan warna hitam tapi berpakaian aku yang kelihatan Wah benar-benar ngelambang kenapa itu saya tidak tahu itunya video-video pektos pada waktu pembacaan putusan perkara jessica ya coba lihat angkatin tentu portman kira-kira bisa mendebak nah guys saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Hotman Paris ya nah Bang Hotman saya juga baru lihat loh bahwa ternyata pada saat apa sidang terakhirnya jessica Mirna mereka itu menggunakan seragam dari keluarga pihak Mirna ya saya nggak nggak perhatikan sampai ke sana loh wah berarti Anda hebat nah menurut Anda apa sih secara psikologis kalau menggunakan seragam Oke pertama saya jawab ya pertama ingin menunjukkan bahwa mereka itu kompak ya itu sebuah seragam kebersamaan semuanya sama itu menunjukkan kekompakan di dalam keluarga itu sendiri kedua dia ingin menghargai dalam tanda putih persidangan yang alot ini Oke ketiga dia merasa bahwa persidangan ini akan dimenangkan oleh itu oleh keluarganya Mirna padahal banyak ya berliku-liku sebenarnya kok bisa ya dia yakin dan dia merasakan bahwa itu persidangan itu akan dimenangkan oleh pihak Mirna tanpa ada pembuktian lebih lanjut loh ya jadi kalau menurut saya ini adalah satu tanda tanya besar yang harus dipertanyakan kok banyak sekali orang tidak mempertanyakan tentang eh bagaimana sleep of the tongue-nya bapaknya Mirna hmm banyak sekali loh mereka membuat eh apa ya statement statement yang mengkecohkan gitu dari mulut dia sendiri apakah itu bukan suatu pertanyaan atau suatu yang harus di tanda kutipkan nah gitu ya jadi saya hanya memberikan satu masukan saja saya tidak mau memberikan kesimpulan namun kalian lah para netizen yang pintar dan cerdas cari tahu jadi secara psikologis dengan dia membuat orang memberikan image simpatik terhadap kasus ini itu jangan salah biasanya orang yang melakukan ya meng create masalah tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi biasanya something wrong with him oke jadi saya tidak menuduh tapi ini adalah sebuah analisa psikologis kalau salah ya anda harus berpikir lagi dan kalau benar hati-hati salam Lita Gading aduh guys banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dan para netizen bahwa baca dong gesturnya bapaknya Mirna katanya gitu oke saya akan bacakan sekilas saja ya tidak mengurangi rasa hormat saya tapi yang jelas disini Bapak jangan terlalu banyak bicara semakin Bapak banyak bicara semakin banyak salahan Bapak oke dan yang pertama itu yang kedua adalah Bapak tidak bisa terlalu tinggi untuk meninggikan apa derajatnya Bapak gitu terlalu sombong gitu loh maaf ya karena Bapak merasa bahwa Bapak adalah pemenangnya oke menang namun kasus ini sebetulnya masih menggantung kalau menurut saya saya orang yang paling setuju kalau kasus ini diangkat lagi diangkat lagi dan bisa bisa ditindaklanjuti lagi gitu loh bagaimana ada kebijakan dari gracil lah atau apalah atau apa yang menurut dia katanya tidak mungkin dan tidak bisa siapa sih yang tidak mungkin dan tidak bisa semua yang ada di dunia ini pasti bisa kalau kita mau betul nggak sih termasuk kasus ini angkat lagi aja nggak apa-apa terutama sekarang kan udah didukung oleh netizen nih netizen juga siapa tahu kasusnya sama dengan Brigadir J bener nggak nah seperti itu karena orangnya juga sebagian kan ada Sambo juga di sana bener nggak ya itu kan hilangnya CCTV segala macem itu udah konsepnya kali guys kalian pernah lihat nggak satu konten yang di apa ya istilahnya yang diisi oleh seorang laki-laki dan dua perempuan dimana dia adalah suami istri dan istrinya dua gitu ya dia berpoligami dan itu dipublish itu kontennya gitu guys dan dia mewawancarai orang-orang yang berpoligami dan sebagainya kalian setuju nggak sih guys ya oke itu hak mereka ya namun menurut saya janganlah dipublish lah ya itu kurang baik karena bagaimanapun juga hati siapa sih perempuan gitu loh perempuan kan pasti terluka lah bagaimanapun bentuk yang namanya poligami itu pasti ada di dalam hatinya itu merasa diri itu dieksploitasi terima kasih selamat menikmati